Tercatat hampir 100 orang perharinya mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat untuk melakukan rapid antigen maupun swab PCR. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat, Dr. Arnoldo Siniap mengatakan, sejauh ini sudah ada lebih dari 6.000 sampel swab PCR yang dipakai untuk masyarakat. Sedangkan untuk rapid antigen sudah lebih dari 10.000 sampel. Lanjut kata Dr. Arnold, rincian setiap harinya Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat dapat memeriksa 100 sampel, baik yang akan di swab PCR maupun rapid antigen. Kalau untuk swab itu sudah sekitar 6.000-an orang swab. Kalau swab untuk PCR ya, ini swab. Rekalan untuk rapid antigen lebih dari 10.000. Rata-rata setiap hari berapa orang yang datang ke Rumah Sakit? Di swab dan di antigen? Rata-rata 100 orang. Dan semuanya gratis ya? Gratis. Hingga saat ini dari data rekapitulasi COVID-19 Provinsi Papua Barat bertanggal 18 Maret 2021, sudah terdata pasien COVID-19 ada sebanyak 7.991 orang dan yang semuanya ada sebanyak 7.284 orang dengan presentasi 91,2 persen. Kasus meninggal dunia pun untuk keseluruhan di Papua Barat mencapai 130 orang. Sedangkan di Kabupaten Manokwari, terdapat kenaikan kasus menjadi 2.894 orang yang positif COVID-19. Dan data keseluruhan mencapai 2.558 orang dengan presentasi 88,4 persen. Gemelin Bangun mengabarkan. Terima kasih telah menonton!